Ketua DPP Partai Amanat Nasional, PAN, Dima Arya Sugiarto menyatakan partainya tetap menyodorkan nama Erick Thohir, Ed, sebagai bakal calon wakil presiden untuk Prabowo-Subianto. Tentu karena kedekatan Ed dengan kami, prioritas utama, katanya usai deklarasi empat partai politik mendukung Prabowo-Subianto di Museum Naskah Proklamasi, Jakarta, Mimu. Dima menjelaskan PAN menawarkan Ed yang memiliki kedekatan dan sudah dianggap bagian keluarga PAN. Tetapi, kata dia, berdasarkan arahan Ketua Umum, persoalan Cawapres akan dibicarakan bersama-sama di dalam koalisi yang telah dibentuk. Empat Ketua Umum Partai Politik mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Subianto sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto, Ketua Umum PAN Sukihul Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo-Subianto. Selain Erick Thohir yang diusung oleh PAN sebagai Cawapres, terdapat nama Muhaimin Iskandar dan Air Langga Hartarto. Koalisi ini akan menemukan kesepakatan untuk nama Cawapres, pujar wali kota Bogor itu. Sementara itu, bakal calon presiden Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR, Prabowo-Subianto menegaskan, persoalan bakal calon wakil presiden, Cawapres, segera dimusyawarahkan dengan Partai Koalisi. Pembicaraan tentang Cawapres, sudah sepakat bahwa kami akan terus berdiskusi. Musyawarah mencari calon yang terbaik dan bisa diterima keempat partai, ketuturnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!